Intro Apa kabar semua nih puasa Sudah mulai Berapa pekan ini di jalan nih Kelihatannya sudah mulai lemes dan kita perlu dapat Asupan gizi terutama dari sisi rohani Bersama dengan Profesor akal sehat Rocky Gerong Bung Rocky Yes Harsu Bagaimana Anda sudah siap berdamai dengan corona? Berdamai dengan corona artinya berdamai dengan musuh Tidak tahu proposalnya corona apa Kalau proposal Jokowi jelas Supaya longgarkan Jadi itu Istilah berdamai itu Istilah yang fatalistik Artinya Tidak tahu mau bikin apa lagi Kayak Interest rate Suku bunga sudah diturunin habis-habisan Sehingga orang tidak tahu bikin apa lagi Investasi sudah Suku bunga sudah turun sampai nol Investasinya tidak naik juga Jadi begitu kira-kira proposal Presiden Kayak orang yang kehabisan akal Akhirnya Dia bukan menyerah Kalau menyerah itu dia karena ditodong musuh Maka menyerah Dia menyerah karena tidak tahu Di persimpangan mau kemana Jadi duduk diam saja Itu namanya berdamai dengan kedunguan Oke Tapi saya agak kaget juga Karena bahasa presiden kali ini Menurut saya cukup puitis Berdamai dengan corona Itu saya tidak menduga itu muncul dari Pak Jokowi Ya orang bisa menghasilkan puisi Walaupun puisinya konyol Sebagai judul berdamai dengan Berdamai dengan corona Kan artinya Kalau ada orang bikin analisis Itu puisi lirik enggak Itu puisi satu baris enggak Tapi itu semacam Statement putus asa Jadi sebetulnya bukan puisi Statement putus asa Haiku tuh Puisi pendek Haiku Ya haiku Tapi tetap puisi kan Iya Oke lah Jadi buat Kemirisan batin aja Kemirisan batin Jadi Anda ini nangkep Suara hati paling dalam Mengajak masyarakat Untuk mulai berdamai dengan corona Iya sebetulnya Itu suara hati paling dalam Karena akhirnya Beliau paham bahwa Seluruh informasi yang diberikan pada dia Kacau balau Jadi dia akhirnya Enggak tahu lagi mau milih apa Maka dia anggap Udah lah kalau begitu Berdamai aja deh Jadi Itu puisi ditulis Di tengah kebingungan sebetulnya kan Kebingungan Lalu lintas informasi Menteri yang sana bilang begini Menteri yang sana Satu lagi bilang begitu Akibatnya presiden Sebagai Bumimpin tertinggi Menganggap Yaudah kalian silahkan ribut Gue mau berdamai aja Artinya udah angkat Naikin bandera putih Dan itu akibatnya panjang Sekali orang berdamai Berdamai dengan ketidaktahuan Artinya Dia menyerahkan diri Untuk diikat di tiang Sendirian oleh musuh-musuhnya Patetik Nah itu istilahnya patetik Patetik Apa itu artinya Patetik Patetik Konyau Pasrah Sekaligus Menyerahkan nasib Pada sejarah Oke Patetik Oke Kalau orang Jawa itu bilang Ada istilah lain itu Pasrah bongkoan Pasrah bongkoan Pasrah bongkoan Udah pasrah bongkoan pula Oke Tapi Lepas dari Kalimat Pak Jokowi yang puitis tadi Kita justru kaget Mengapa dalam beberapa hari ini Mendapati Para Pejabat publik Saling Mengkoreksi satu dengan lain Bahkan Pernyataan Pak Jokowi Tentang Berdamai dengan musuh tadi Perlu dijelaskan juga Oleh kepala Biro protokol Istana loh Apa yang terjadi Sebenarnya Jadi istana panik sendiri Karena sang raja Itu menyepi kan Jadi Ini raja Kemana Si raja Oh Lagi menyepi Karena mau berdamai Dengan diri sendiri Oke Sehingga istana itu Berupaya buat Nyari tafsir Kalau raja lagi menyepi Itu sebetulnya Sinyal dari apa Sinyal dari ngambek Sinyal dari putus asa Atau sinyal baru Untuk Mengumpulkan Energi alternatif Nah yang aneh Kenapa Protokol istana Yang ucapin itu Kan Protokol istana Tidak punya kemampuan Untuk membaca Sinyal Pak Jokowi kan Kalau yang mengucapkan Misalnya Jurubicara Jelas Dia baru habis Menemani Beliau yang sedang Tapa berata Sedang 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 Mencari ilham baru Di Tadi Pesunyian Atau di pesugihan Gak jelas Tapi Ini juga menimbulkan Spekulasi Besar-besaran Pada publik Pada Ekonomi dunia Pada pengamat Bahwa setiap kali Presiden bicara Selalu ada yang Mesti menafsirkan Jadi ini Birokrasi Pernujuman Sebetulnya Pemerintah Tidak Tidak punya Encyklopedi Yang Utuh Secara metodologi Sehingga Akhirnya Mesti Minta Orang lain Menerangkan Kalau gak cukup Nanti ada orang KSP yang Nongol lagi Terangin lagi Itu kan Dengan versi Sendiri Kalau masih gak cukup Nanti ada Buser terangin lagi Jadi berlapis-lapis Keterangan Menandakan bahwa Tidak ada keterangan Artinya gelap Bukan terang Tadi ada Nyinggung soal Harusnya jurubicara Atau siapa Yang menafsirkan Pernyataan Tapi ngomong-ngomong Saya jadi Teringat juga ya Kenapa ya Bukan jurubicara Termasuk Hari ini Pernyataan Pak Jokowi Yang mesti menerangkan Sekolah Biru Protokol Kedudian Pernyataan Dari Dari Menteri Perhubungan Yang harus menjelaskan Staff KSP Jadi menurut Anda Apa Itu atau ada Semacam Apalah Di dalam istana Saya kira Jurubicaranya Sudah di lockdown juga Karena salah melulu Oke Bicaranya gak ada isinya Tapi dipaksa Oleh pers Untuk menerangkan Karena gak ada orang lagi Mau terangin Gak ada orang yang Punya kemampuan Basis akademis kuat Kemampuan Persuasi publik Yang kuat Kan jurubicara Dia mesti Ambil alih Kelemahan presiden Kelemahan dalam narasi Kelemahan dalam literasi Kelemahan di dalam Sekuensi lukis Dari argumentasi Nah jurubicara itu Mesti lakukan itu Nah yang dilakukan jurubicara Justru adalah Apologetik Membelah Dengan cara yang Dangkal Publik juga merasa Jurubicara itu Mesti bantu presiden Bukan malah Membelah Bagian yang lemah Dari presiden Kalau bagian dari Lemah presiden Dipertahankan terus Dengan oleh jurubicara Akhirnya Jadi jurubicara Fungsi jurubicara itu Bukan speaker Sebetulnya Tetapi Menambahkan sesuatu Di dalam abstraksi Supaya Ide presiden itu Bisa dibaca Tidak dengan Mem Tapi dengan Reason Supaya Kan publik ingin dengar Sesuatu yang tidak jelas Dari presiden kan Karena presiden Memang tidak punya kapasitas Untuk menjelaskan Seterang-terangnya Ada itu Ada keterbatasan beliau Dari dulu Maka jurubicara Mesti ambil Alih itu Ternyata jurubicara Pakai langgam Yang setara Dengan presiden Jadi orang Anggap Apa bedanya Nanti jurubicara Ada jurubicara lain Yang derangin Jurubicaranya salah Jadi jurubicara Dikoreksi oleh Jurubicara lain Nantikan Itu yang berlangsung Di talk show Kerumitan Informasi Simpang siur Itu yang Membuat Saya kira Sudah tidak ada jurubicara Di istana Karena Akhirnya presiden Bila kita berdamai Aja dengan Corona Jurubicara juga Mau bilang apa Kalau udah begitu Paling nerangin Soal-soal kecil Ya Oke Jadi Coba Bung Roky Bantu Membaca Situasi yang terjadi Baru beberapa hari Yang lalu Tentang Simpang siurnya Informasi Tentang Rencana Relaksasi Dari PSBB Itu ya Yang kemudian Menimbulkan Kebingungan Sebenarnya Di kalangan publik Sebenarnya Siapa yang mau kita pegang Apakah Menteri Pergunguhan Apakah Ketua BNPB Yang sekaligusat gas Atau Staf KFP Atau Menteri Luhut Atau Menteri Menteri Marfud MD juga yang bilang sebelumnya Perlu relaksasi Kalau Pak Luhut kan bilang Maunya ancal Segera dibuka Selebaran inilah Kenapa terjadi Ketika terjadi kekacauan itu Karena sumber Yang dijadikan Referensi Untuk Membuat Analisis Untuk Mengucapkan Public Relation Tetap Tidak ada Jadi sumber data Tentang keadaan Covid ini Tidak ada Satu pun Menteri Tidak ada Setiap kali kita bertanya Siapa sih Yang bisa terangkan Keadaan sebetulnya Kurvanya Dimana sebetulnya Sehingga orang percaya Oke Kalau begitu Relaksasi Kalau kurvanya jelas Orang bisa bikin Prediksi Oke Kalau begitu Bulan Juni Pusahaan-pusahaan Boleh-boleh Diaktifkan lagi Kalau datanya Terandal Maka orang bisa bilang Oke Kalau begitu Anis salah Bikin kebijakan Jadi istana Marah sendiri Karena datanya Tidak ada Jadi ini kayak orang Berselancar Di tengah badai Tapi dia tidak tahu Bahwa di depannya Ada dinding karang Jadi dia lagi menuju Dinding karang Bukan menuju Pantai yang landai Sebetulnya Itu soalnya Dalam kegelapan data Pasti Tidak ada Pegangan Karena itu Semua orang menganggap Menteri ini Punya Kebijakan sendiri Menteri yang sana Juga lain Padahal Seharusnya itu Satu pintu Hanya boleh keluar Dari Kepala Dan Ucapan Doni Burdano Kan Dia yang Tahu Sebetulnya Tapi supply data Ke dia juga Macem-macem Jadi di belakang ini Tetap Saya lihat Kepanikan itu Makin terbaca Karena Bukan sekedar Koordinasi Kebijakan yang Tidak ada Tapi Mengkoordinir Sesuatu yang Tidak ada Yaitu data Jadi apa yang Mau dikoordinir Tidak ada yang Mau dikoordinir Maka Yang terjadi Adalah Bisnis narasi Satu-satunya Bisnis yang hidup sekarang Bisnis narasi Dual beli narasi Untuk memujuk publik Tapi publik Punya data sendiri Data internasional Dan publik Menganggap Bahaya Masih berlangsung Justru karena Presiden Sendiri Dari awal Salah Di dalam Memberi Informasi pertama Karena dia Mengatakan Buat kami Bekerja Dengan Metode Intelijen Artinya Sembunyikan Datanya Kalau data Sembunyikan Orang menganggap Yaudah Sama-sama Kita saling Menjembunyikan Kegalauan Presiden Galau Dia Ingin berdamai Publik Galau Menunggu Kesempatan Untuk Mencari jalan Tikus Tiba di kampung Ya Kalau yang ada Yang kita tangkap Dalam pembincangan Sebelumnya Justru sebenarnya Bukan publik yang galau Ya Roky Karena Publik Keliatannya Sudah jauh lebih Duluan Berdamai Ketimbang Pak Jokowi Karena Yang kita tangkap Justru malah Yang Galau dan bingung Yang di level Pengambil kebijakan Kalau ada menteri Yang masih galau Ya Saya bisa pahami Karena menteri Selalu harus Membaca Organisasi Kepentingan Di belakang dia Yang nitip Isu Yang nitip Kepentingan Macam-macam Jadi dia Mesti Timbang-timbang Tapi kalau Presiden galau Itu artinya Tidak ada Leadership lagi Jadi kegalauan itu Yang dibaca publik Sebagai ketidakseriusan Karena itu Yang pertama kali Mengerti bahwa Presiden sebetulnya Sejak awal Sudah galau Itu bupati-bupati Di daerah Karena Mereka ngerti Keadaan lokal Dan mereka tahu Cara menyelesaikan Secara lokal Mereka cuma butuh Kepastian Kebijakan Dari pusat Dan karena Kebijakan itu Tidak turun-turun Masing-masing Ambil diskresi Demikian juga Di Jakarta Anies Ambil diskresi Segala macam Karena dari awal Proposal Anies Dianggap sebagai Melanggar Prinsip Hirarki Kekuasaan Hirarki Birokrasi Dan sekarang Anies dibuli Rame-rame Itu kan konyol Jadi Tetap Kegalauan itu Disebabkan oleh Pemerintah pusat ini Buta huruf terhadap data Kira-kira itu gampangnya Baru kita boleh Analisa kenapa dia buta huruf Berarti ada sesuatu yang Tidak disediakan dari awal Oke Saya kira itu mudah kita Jadi Bahasa Anda tadi Bahwa pemerintah Buta huruf terhadap data Itu mudah dipahami publik Jadi dengan Ya Buta huruf data Ya udah Publik Kita kerjain aja Si buta huruf Oke Atau nganggap Sudahlah Kalau memang begitu Kita Relax aja lah Gak usah terlalu serius Nganggap semuanya itu Yang tadi begitu Jadi kalau dianggap Presiden menganggap Ada yang gak disiplin Ya memang Karena mereka menganggap Istana gak tau Gak tau Keadaan Ya udah Santai-santai aja Yang Kasian itu pesatpol Di bawah Yang musir-musir orang Setelah macam Orang yang nongkrong Juga Nganggap Ini satpol nih Gak tau data juga Kita juga tau Bahwa pemerintah Gak tau petanya dimana Yang disebut hotspot dimana Katanya Kata yang keluar Cuman ini epicentrum Iya Tapi epicentrum itu Menandakan apa Kan Sampai sekarang 10 ribu orang 100 ribu orang Entah berapa orang Yang dites Dan kita gak tau Orang yang dites itu Akhirnya pulang ke rumah Apa masih bergerak juga Begitu satu hari Selesai dites Dia bergerak Kena lagi Itu gak dites lagi Oke Ini pada level Karena pada level Di atas Bingung Jelas di bawah juga Ada bingung Gitu ya Dan Masyarakat juga Tapi lucunya Pada masyarakat Juga juga tidak bingung Gitu Jadi dianggap Ya udah Kita hidup Dalam inkonsistensi Udah Tetapi pemerintah selalu Kasih peringatan Pengancam Si rakyat Tenang-tenang aja Mau diusir Besok dia balik lagi Karena inkonsistensi Dalam pidato-pidato presiden Tadi konflik Konflik kebijakan Di antara kabinet Sendiri Oke Itu kan tiap hari Mudah sekali Ikuti lewat Whatsapp grup Mak-mak Ngerti semua itu Ya 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 Jadi Jadi sebenarnya Malah rakyat yang lebih siap Sudah berdamai dengan Inkonsistensi tadi Malahan Yes Rakyat yang tahu Oke Rakyat sudah terima dari awal Bahkan Menganggap yaudah Memang Keadaan inkonsistensi Ini yang Harus kita Ya kita Kita jalani aja Inkonsistensi ini Oke Bung Doki Saya mau tanya serius nih Jangan dianggap bercanda ya Oke Kan Waktu itu Saya sempat baca artikel Tentang bahayanya Kabin favor Orang terlalu lama Di lockdown Itu bahaya Yes Kalau di kalangan pejabat Kan bisa aja Kalau presiden kita sebut Pilih favor Gitu ya Demang istana Gitu Mungkin terjadi juga Atau sebenarnya Presiden juga sama dengan manusia Beda dengan rakyat biasa Yang gak bisa terkena Dengan Pilih favor Gitu Kevin favor ini Dari awal Sebetulnya Petugas Psikologi Ya sebut aja Mereka yang Mendeteksi keadaan Regime Dari awal Sudah melihat Gejala itu Bahwa satu waktu Bukan sekedar Cabin favor Lagi Tetapi Lethargi Lebih dari itu Lethargi artinya Malas Secara psikologi Dan udah gak mau ngapa-ngapain Kalau kabin favor Kalau kabin favor Masih ada favor Tapi ini udah Lethargi Udah di tingkat itu Dan itu bahayanya Akhirnya Kabin favor ini Dikkhawatirkan Bisa meledak Menjadi Social unrest Kabin favor bisa Turun ke jalan Segala macam Nah keadaan ini Yang dibaca Sebetulnya Oleh aparat Di lapangan Oleh Tugas polisi Yang Bolak-balik Di Masuk keluarga Di komunitas Oleh koramil Yang mengamati Situasi ketegangan Sosial Di masyarakat Jadi Semua ada Di dalam kondisi itu Nah memberitahu Pada presiden Bahwa kita ada Di dalam Keadaan Tekanan psikologi Semacam itu Dari kabin favor Bisa jadi lethargi Dari lethargi Bisa menjadi Ambok segala macam itu Itu kan Memerlukan rapat Serius di istana Tetapi orang Tidak mau ambil Kesimpulan ini Sebab kalau diambil Kesimpulan ini Maka akan dinaikkan Jadi darurat sipil Darurat sipil Lebih berat lagi Beban pemerintah Jadi main-main Di area yang Sebetulnya kita tahu Sama-sama Suhu politik Dan suhu Sosial kita Ada di dalam Tadi KBin favor itu Ya Pertanyaan saya tadi Kalau KBin favor ini Menjangkit Di para pengambil Kebijakan Apa yang terjadi? Sudah terjadi Sekarang kan Sudah? Sudah terjadi Pengambil kebijakan Di daerah Sudah mengalami itu KBin favor ini Sudah sedang Berlangsung Indikasi ada favor Adalah Rasa sesak Di daerah Rasa sesak Seri psikologis Karena dia Ditekan oleh Kebutuhan Melayani Rakyat Dalam Satu pihak itu Harus dilakukan Sejap-cepat Di pihak lain Dia takut Ada hirarki Yang mengawasi dia Dalam soal Bansos Segala macam Jadi Kecemasan Di bawah itu Berlangsung Setiap hari Sementara Publik Di atas Sorry Elite di atas Tetap menghitung Untung rugi ekonomi Jadi Kelihatannya Keadaan psikis itu Akan melampaui Kemampuan pemerintah Nanti Untuk mencari Efisiensi Anggaran Nah Kalau itu sudah terjadi Tidak ada gunanya Mau diturunin lagi Rakyat sudah Bergolak di bawah Kan Problem kita Cuma di situ Momentum Untuk menyelesaikan Isu kesehatan Tertunda-tunda Terus Karena akuntansi APBN yang Tidak selesai Karena kalkulasi Yang Segala macam Ekonom Sudah Bikin hitungan Macem-macem Tetapi pemerintah Karena Variable-nya terlalu banyak Kepentingan Yang harus Dia pertimbangkan Dari awal Karena dia Ada tahanan Dari oligarki Maka Dia pelit Untuk membuka Kantongnya Semua Di jasnya Presiden Ada empat kantong Tapi yang dibuka Cuma satu kantong Kantong tiga Tiga kantongnya Dicadangkan Untuk relaksasi Ekonomi Nanti Jadi tetap Presiden berpikir Nanti ini akan Selesai Nanti kalau Sudah berdamai Tos selesai Masih ada anggaran Di tiga kantong Untuk Melayani Kepentingan bisnis Kepentingan investor Kepentingan infrastruktur Jadi pelit Sebetulnya Dapat poinnya Kalau yang terjadi Kalau yang terjangkit Kabin Fever itu Seorang presiden Apa yang terjadi? Kan presiden juga manusia biasa Mungkin ada jalan lain Cari inspirasi Dari Alam Metafisik Dan Saya tidak Melihat Ada jalan keluar Selain Kembali ke ruang sidang Bikin Rapat paripunan Online Dan putuskan segera Dalam sisa waktu Dua minggu ini Mau ngapain Mau pusatkan diri Pada Kesehatan Atau masih Menimbang-nimbang Soal relaksasi ekonomi Yang sudah dihitung Bahwa itu Tidak akan terjadi Kan semua sinyal Sudah ada sebetulnya Kan Presiden berharap Nanti semester kedua Ekonomi bisa Tumbuh lagi Lima persayaan Seperti yang diharapkan Sri Mulyani menganggap Bahwa semester Ini ekonomi bisa Empat persen Ternyata cuma Dua koma satu persen Jadi itu Itu membuat Seluruh sistem Kalkulasinya Berhenti kan Mestinya Dari Dari awal Diakini bahwa Enggak mungkin Ekonomi itu Tumbuh empat persen Dalam keadaan dunia Berhenti Dalam keadaan Segala macam Yang disebut Kuantitatif Ezening Sudah dilakukan Tok Ekonomi gak bergerak Jadi Memang Bangsa ini Atau bukan bangsa Sebetulnya Administrasi pemerintah itu Optimismenya itu Gak ada dasar Tanpa kalkulasi Akademis Semuanya Berlangsung dengan Cara itu Jadi kalau dianggap Ekonomi kita Memburuk setelah COVID Setelah PSBB Atau akan Makin memburuk Yang dibuktikan oleh Data BPS kemarin Terbalik kan Bahkan sebelum PSBB Ekonomi udah Memburuk Itu artinya Kita memang Punya penyakit Bawaan Jadi COVID ini Cuma Memicu Sehingga Penyakit Bawaan Salah kebijakan Ekonomi itu Akhirnya Memperlihatkan Faktanya Jadi sama Seperti Kalau orang Meninggal karena COVID Itu karena Ada penyakit Bawaan Demikian juga Ekonomi kita Ada penyakit Bawaan Oke Ini Kalau udah mulai Pusing begini Memang kita Mana telur Mana ayam Mulai pusing juga Kita lebih baik Kita Bener Pak Jokowi Berdamai Dengan Corona Iya Kalau dia Kalau dia Rakyat biasa Berdamai dengan Corona Itu Membuat Dia tenang Tapi Kalau dia Pemimpin Dan dia berdamai Dengan Corona Sementara Rakyat Masih Berperang Dengan Corona Sementara Ilmuwan Masih mencari-cari Formula Untuk menyelesaikan Masalah ini Itu artinya Dia membiarkan Negeri ini Tanpa Kendali Tapi mungkin Itu lebih baik Sehingga ada Orang lain yang Akan mengendalikan Oke Baik Oke Terima kasih Bung Raky Gerong Oke Okay Nah selamat menikmati